Intro Hai guys, aku Sas Di video kali ini, aku mau dekor kamar aku Ini dia kondisi kamar baru aku sebelum didekor Ukuran kamarnya sekitar 3,5 x 4 meter Ada 2 jendela mengarah ke depan rumah Dan ada kamar mandi di dalam kamar ini Setelah cari-cari inspirasi dekorasi kamar Aku memutuskan untuk memilih tema Dennis Pastel untuk kamar aku Sebelumnya, aku mau dekor kamar Sebelumnya, aku udah sering banget dekor kamar ala Korean Style Nah, kali ini aku pengen nyoba tema yang berbeda Ini dia beberapa foto kamar yang bakal aku jadikan referensi Sumbernya dari Pinterest ya Ciri khas utama kamar Dennis Pastel itu Dihiasin dengan barang-barang berwarna pastel dan colorful Tapi untuk dinding kamarnya, aku tetap mau warna netral Jadi aku cat kamar aku dengan warna putih susu Sebenarnya, warna awal dinding kamar ini udah warna putih ke arah krem gitu Tapi, aku mau cat ulang supaya lebih bersih Karena cat yang sebelumnya udah husam Untuk pengecatan, aku dibantu sama pak tukang Biar lebih cantik dan buwarna, aku pengen pasang vinil di lantai kamar aku Aku pake produk lantai vinil merek taco Ada banyak pilihan warna dari lantai vinil taco Ada motif kayu dan batu netral Vinil ini gampang banget dicari di toko bangunan terdekat atau beli secara online Cus, langsung aku beli di toko bangunan dan aku pilih warna vinilnya Aku pilih warna warm cherry dengan kode TV010 Karena menurut aku, warna ini paling cocok dengan tema yang aku mau Nah, ini dia produk vinilnya sebelum dipasang Ketebalannya 3mm Pastiin tebal vinilnya gak melebihi celah pintu kita ya Cara pemasangannya juga cukup mudah Ada panduan cara pemasangannya Bisa langsung diaplikasikan ke lantai yang rata Tapi kalau aku, sekalian minta bantuan pak tukang lagi Kalau kalian mau pasang sendiri juga bisa kok Kita ikutin proses pemasangannya ya Pertama-tama, dioles dahulu lem kuning ke permukaan bawah vinilnya Lalu, oleskan juga lem kuning ke permukaan lantai Setelah itu, tempelkan vinil ke lantai Dan tata sesuai susunan yang diinginkan Kalau aku, pasang vinilnya dengan susunan seperti bata Kalau vinilnya mau dipotong sesuai ukuran Itu tinggal dipotong pake cutter Jangan lupa diukur ya, biar ukurannya sesuai Setelah ditempel, jangan lupa dipukul-pukul pake palu Eits, tapi pakenya palu karet ya Gunanya untuk lebih menempelkan vinil ke permukaan lantai Dan juga bisa lebih rata Untuk ukuran kamarku, aku membutuhkan kurang lebih 4 box lantai vinil taco Dalam satu boxnya, ada 24 lembaran vinil Nah, buat kalian yang pengen tau kalian butuhnya berapa Kalian bisa langsung tanya aja sama penjualnya Atau kalian bisa hitung sendiri caranya seperti ini Ini dia hasilnya setelah lantai vinilnya terpasang Aku puas banget sama hasilnya Kalau dilihat vinilnya dari dekat, permukaannya itu bertekstur Mirip banget sama kayu asli Gak perlu khawatir kalau pake lantai vinil taco ini Karena vinilnya tuh tahan air, tahan gores, anti rayap, tidak licin, tahan lama, dan perawatannya mudah Untuk detail pembelian vinil ini, aku taruh di description box ya Liat deh, ruangan aku jadi keliatan lebih bersih dan lebih cantik Kalau udah dipakein vinil kayak gini Yuk, awali perubahan bersama taco Setelah ini, aku mau buka paket room dekor yang udah aku beli Lalu lanjut dekor kamar aku Happy lunching! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.